Assalamualaikum, lama banget gak masak ikan pindang tongkol Pas banget tadi ke pasar, nemu dan harganya murah Ini cuma Rp20.000 Langsung aja bersihkan kepala, isi perut dan juga durinya Lalu potong-potong si ikan tongkol Untuk potongannya bebas ya, boleh gede, boleh panjang, pendek Sesuaikan aja dengan selera Lanjut, panaskan minyak, lalu goreng ikan tongkolnya Boleh ditaburi tepung lebih dulu ya Biar minyaknya itu anteng, gak nyiprat-nyiprat Setelah itu kita rebus telur sampai matang Ini aku pakai 9 butir ya, untuk temannya si tongkol Setelah telurnya matang, kita akan goreng si telurnya sampai berkulit Untuk bumbunya ada cabai merah 5 buah, cabai rawit 15 buah Satu buah tomas, satu potong jahe kemiri 3 butir Bawang putih 4 siung dan bawang merahnya aku pakai 7 siung Semuanya di blender sampai benar-benar halus Oh iya, untuk cabai merahnya bijinya dibuang ya teman-teman Lanjut, panaskan sedikit minyak Lalu tumis bumbunya sampai benar-benar tanak Dan keluar minyak seperti ini Setelah itu masukkan tongkol dan juga telur yang udah digoreng tadi Diaduk-aduk sampai merata Biar gak terlalu kering, kita boleh tambahkan air ya Ini nanti bikin bumbunya itu lebih meresap Lalu tambahkan tomat utuh yang kecil-kecil kayak gini Jadi nanti enak diceplus-ceplus ya Kecap manis aku pakai 2 sendok teh Aduk sampai merata Dan masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap Oh iya, hampir aja lupa ya Tadi belum menambahkan garam dan kaldu jamur Jadi aku tambahkan garamnya 1 sendok teh Kaldu jamurnya 1 sendok teh juga Oke, dimasak sampai bumbunya meresap seperti ini Setelah itu kita boleh matikan apinya ya Krengseng tongkol dan telur yang enak Dan super sedap banget Siap untuk disajikan Asli ini tuh enak banget ya Lebih mantul pas masaknya sore Dinikmati pagi Beneran deh Bumbunya itu benar-benar tambah ngeresap 10 kali lipat ya Oke, siap disajikan Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng Biar makin sedap Ini tuh enak banget Dinikmati bareng nasi anget-anget Boleh ditambahkan sayur ya Misalnya kayak cah kangkung juga enak ya Atau sayur bening bayam pun mantul banget Gimana? Sangat gampang banget kan Cara masak menu hari ini Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua Terima kasih kunjungannya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax